Nasib nahas menimpa seorang gadis penyandang disabilitas berusia 15 tahun Lantaran diperkosa oleh 8 pria secara bergiliran Aksi bejat itu dilakukan tak hanya 1 kali, tetapi sampai 3 kali Kini 7 pelaku sudah ditangkap polisi dan terpaksa ditembak Lantaran berusaha melarikan diri, sedangkan 1 pelaku menyerahkan diri Nasib nahas itu menimpa seorang gadis di kota Manado, Sulawesi Utara 8 tersangka yang kini ditahan oleh polisi berinisial CH 34 tahun, SE 35 tahun, ATB 25 tahun, EP 33 tahun, DW 39 tahun, RNP 26 tahun, ARR 36 tahun, dan ARW 33 tahun Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sulawesi Utara, KOMBAS Poljules Abraham Abbas Mengatakan perbuatan bejat itu dilakukan pada 19 hingga 20 Mei 2021 Hal itu disampaikannya pada Kamis 17 Juni 2021 Mereka mencabuli gadis tersebut di 3 tempat Yaitu di desa Kalase, Minahasa, Kelurahan Malala yang 2, dan di Kelurahan Malala yang 1 Dikutip dari KOMBAS.com, Kamis 17 Juni 2021 Peristiwa pemerkosaan itu berawal dari korban Yang saat itu berada di jalan di dekat SDN Malala yang Korban berada di sana pada Rabu 19 Mei 2021 Segera pukul 12 waktu Indonesia Tengah Tersangka CH yang merupakan sopir angkot Kemudian mendatangi korban dan mengajaknya jalan-jalan Namun ternyata korban dibawa ke sebuah rumah di perkebunan desa Kalasei Lalu diperkosa Setelah melakukan aksinya, CH membawa kembali korban Dan menurunkannya di terminal Malala yang Tak lama kemudian tersangka SE datang dan mengajak korban ke bekas begel Yang ada di Kelurahan Malala yang 2 SE kemudian bermain judi dan minum minuman keras bersama teman-temannya Korban juga dicekoki miras dan berakhir diperkosa oleh mereka Secara bergilir hingga pagi hari Kini 8 orang pelaku sudah ditangkap di wilayah Kota Manado Dan Kabupaten Minahasa Selatan Hal itu disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Poldasulut AKBP Ghani Siahaan 7 orang tersangka ditembak lantaran berusaha melarikan diri Sedangkan 1 pelaku menyerahkan diri Polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa pakaian korban Serta botol air mineral yang digunakan untuk tempat miras Kini kasus tersebut masih dalam penanganan Demikian informasi di Tribun News Update kali ini Saksikan terus Tribun News Update di channel tribunews.com Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya